Hai selamat pagi teman-teman Jorai Farm dimanapun Tuan-tuan berada saat ini terima kasih kembali teman-teman teman-teman sudah bisa kembali melihat channel itu kita maaf teman-teman ini memang kita agak sibuk misalnya kita abduknya terlalu lama ya tapi enggak papa teman-teman yang penting kita terus-menerus update perkembangan ikan kita yang kita eksperimen disini kita 300 ekor makan yang sudah kita habiskan itu teman-teman sudah ada sekitar 15-20 kg saat ini dengan pakan LP itu sekitar 5 kg 10 kg dan ini kita lanjut lagi dengan pakan LP ya teman-teman dengan protein 32% 33% 32% yang akan kita berikan ke ikan kita ini nanti akan kita temen-temen ikan kita ini dalam 12 bulan mendatang ini dan sudah siap panen mudah-mudahan target ini bisa kita capai supaya kita bisa melihat perkembangan ikan dengan kapasitas 300 ekor ini apakah mampu disini untuk kita besarkan mungkin itu juga itu adalah salah satu tantangan untuk kita apakah kita bisa membesarkan nanti tapi memang teman-teman untuk teman-teman yang baru mulai enggak usah buat 300 juga sudah sangat bagus berarti kita membuat 150 saja sudah cukup bagus dan mungkin lebih cepat panennya karena space untuk ikan berkembang juga lebih lebar untuk berenang-berenang dan saya rasa 150 ekor juga sudah padat apalagi dengan 300 ekor seperti ini ini sangat terlihat padat sekali hari ini tepat jam setengah 8 pagi teman-teman disini kan sudah ada laparan nanti kita kasih pakan teman-teman supaya teman-teman bisa lihat perkembangan ikan ini untuk besarnya ikan sendiri memang setiap hari ya bertambah besar bahkan sudah ada yang tiga jarian teman-temannya sudah seperti ini proporsional ya ya ada yang sudah seperti ini teman-teman jadi tapi tidak merata ya tapi rata-rata segini lah ini ya ada yang kecil ada yang besar nggak apa-apa nah ada yang segini teman-teman jadi memang disini kita budidayakan itu 300 ekor hanya sebagai eksperimen teman-teman memanfaatkan lahan yang sangat terbatas ini untuk mendapatkan hasil yang sangat tinggi itu sih sebenarnya tujuannya banyak pro kontra yang akan terjadi setelah ini setelah eksperimen ini tapi kita nggak masalah ya ini hanya untuk mencoba saja dan disitu masih tetap seperti biasa teman-teman kolom-kolom kita kemarin kita ada panen sedikit untuk dicicipi pada saat keluaran teman-teman ya itu enaknya di pekarangan rumah kita membeliara ikan ya banyak ikan kita bisa berbagi gitu ya teman-teman nah dan nanti mungkin kemudian hari ini juga kita akan bagi-bagi gitu teman-teman sebagian kita akan bikin menjadi indukan nah langsung aja teman-teman tanpa nunggu lama lama coba kita kasih pakan dulu supaya ikan-ikan kita ini kita lihat respon makannya oke oke teman-teman disini saya baru ganti pakan lagi ini jenisnya sama kayak LP ini proteinnya 32% ini yang min 2 teman-teman jadi kita langsung kasih karena usia ikan juga sudah cukup besar kita langsung kasih tanpa kita lembekkan dulu kalau saya seperti itu tapi banyak juga metode-metode lain yang bisa teman-teman ikutin untuk pemberian makan dipadat tebar seperti ini dan kolam sangat sempit ini kita lihat dulu si ikan ini makanannya masih ada atau enggak gitu setelah habis ya kita langsung kasih lagi teman-teman memang kita harus agak nunggu lama tapi kalau dia agak luas itu kita cepat ya nunggunya bisa cepat aja nah seperti ini kan sudah habis nih di permukaannya saya bisa kasih lagi teman-teman nah respon ikan juga makannya kuat ya lumayan lah ya karena memang mungkin sangat kelaparan seperti itu teman-teman oke kita biarkan dulu sebentar nanti dia akan bakal minta lagi ya kita berhenti kapan pada saat kita lihat ikan ini sudah tidak mau makan lagi nunggunya memang agak lama tapi proses ini harus kita jalani ya habis satu ini teman-teman satu mangkuk ini sekarang kita beralih ke ikan lain pakannya ini teman-teman saya beli satu karung terima kasih untuk yang anak ikan kita yang gede ini sudah bisa konsumsi ini enakan kita anak-anaknya disini lumayan ya gede ini sudah lumayan sudah lumayan besar-besar juga ya panas oke teman-teman Bila teman-teman punya Masukan atau pertanyaan Silahkan di kolom komentar Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan Akhir kata kami Jorefam mengucapkan banyak terima kasih Atas perhatian teman-teman semua Untuk eksperimen kolam 300 ekor kita Salam ternak dari Jorefam Terima kasih